Polisi menetapkan pria berinisial E, berusia 34 tahun, tersangka. E merupakan seorang ayah yang menyiksa anak berusia 3 tahun berinisial A di Kampung Gunung Buleut, Desa Cipamingkis, Kecamatan Cidolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kapolres Sukabumi, AKBP Marulipardede, menjelaskan, E sengaja merekam aksi kekerasan terhadap anaknya dan di-upload ke media sosial Facebook, peristiwa itu terjadi pada Minggu, 27 Agustus 2023, sebelum merekam video penyiksaan terhadap korban, E saat itu baru pulang bekerja. Sedangkan korban bersama kakaknya berada di warung, korban meminta uang jajan kepada E, namun, E tidak memberikan uang dan membawa pulang kedua anaknya. Sampai di rumah, E masih tetap menangis dan rewel meminta jajan. E emosi dan penyiksaan pun dilakukan. Maruli mengatakan, video penyiksaan sengaja di-upload ke Facebook oleh pelaku dengan harapan bisa dilihat istrinya, seorang TKW di Arab Saudi. Pelaku bermaskut agar istrinya tahu kondisi anaknya di kampung, namun, langkah yang diambil E tidak dibenarkan dalam undang-undang di Indonesia. Sehingga, polisi gerak cepat melakukan penelusuran setelah viralnya video penyiksaan tersebut, E pada minggu malam kemarin diamankan di rumahnya oleh unit PPA Satres Krim Polres Sukabumi dan Polsek Sagaranten. Akibat perbuatan biadabnya, E dijerat pasal 80 Awad 1 URI No. 17 Tahun 2016 Jauh Pasal 76 C Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas URI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ancaman pidananya 3 tahun 6 bulan dan denda 72 juta rupiah.